Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat kalian semua di video kali ini aku mau berbagi pengalaman dan ini aku udah menerima gaji pertama aku dari YouTube dan ini berapa gaji YouTube dua bulan dimonetisasi berapa sih penasaran tonton terus jangan di skip ya jadi aku tuh bergabung di YouTube pada tanggal 4 Maret 2020 ya dan ternyata di tanggal 15 Januari itu aku dapat email katanya aku sudah mendapatkan 1000 subscribe dan di tanggal 30 Januari itu aku juga sudah mencapai 4000 jam tayang dan disuruh mengajukan monetisasi karena saking senangnya di tanggal 1 Februari itu aku mengajukan pengajuan monetisasi dan ternyata ditolak karena alasannya judul yang menyesatkan dan dikasih waktu sama YouTube sekitar satu bulan untuk memperbaiki channel dan aku mengajukan lagi di tanggal 2 Maret 2021 dan nggak sampai satu hari cuma setengah hari pengajuan ulang aku langsung diterima ya dan setelah kalian diterima monetisasi kalian harus mengumpulkan 10 dollar pertama waktu itu aku sekitar 5 hari sudah dapat 10 dollar dan di tanggal 6 itu aku langsung dapat email suruh memverifikasi identitas ya bisa pakai ktp sim atau nggak paspor dan di tanggal 8 Maret itu aku langsung dapat dua email yang satu itu verifikasi identitas berhasil dan yang kedua adalah email pemberitahuan bahwa Google sudah mengirimkan pin ke alamat aku ya dan kalau nggak ada kendala dia akan sampai sekitar satu bulanan dan ini adalah penghasilan di bulan Maret dari tanggal 2 Maret sejak dimonetisasi sampai tanggal 31 Maret dan di bulan Maret itu beberapa kali aku cek di akun Google Adsense penghasilan aku masih nol ya padahal kan di YouTube studio itu sudah ada sekitar 62 dollaran dan setelah aku cari tahu ternyata uang yang di YouTube itu akan masuk ke akun Google Adsense kalian di tanggal 9 ke atas ya dan uang dikirim ke rekening kalian sekitar tanggal 20-an ke atas setelah 31 hari sekitar di tanggal 8 Maret 2021 pin aku sampai dan langsung aku verifikasi setelah setelah tanggal 8 Maret akhirnya di tanggal 9 itu ternyata uang yang di YouTube itu sudah masuk ke akun Google Adsense aku jadi di bulan April itu uang yang masuk ke akun Google Adsense aku itu baru sekitar 899 rupiah atau sekitar 62 dollaran ya dan itu tuh sekitar 69 persen dari ambang batas ya karena minimal kan minimal kan harus 100 persen dan minimal juga itu harus 100 dollar atau enggak 1 juta 300an lebih itu baru kalian bisa gajian disebelah kiri adalah penghasilan aku di bulan Maret dan dia akan masuk ke akun Google Adsense sekitar bulan depannya bulan April artinya di bulan Maret dan bulan April aku belum bisa gajian aku belum bisa gajian dan di bulan April itu penghasilan aku di sebelah kanan itu sekitar 33 dollar dan dia akan masuk ke akun Google Adsense di bulan Mei ya dan artinya penghasilan di bulan Maret dan bulan April itu diakumulasi di bulan Mei dan sudah ada sekitar 100 dollar sekarang kita coba hitung penghasilan di bulan Maret dan bulan April dan ini aku dapat email di tanggal 22 Mei periksa pembayaran terbaru Anda kami telah mengirim pembayaran ke rekening bank Anda untuk penghasilan aku dapat email di tanggal 22 Mei dan itu hari Sabtu dan feeling aku adalah uang akan masuk ke rekening aku di hari Senin ya tanggal 24 karena Sabtu Minggu kan itu weekend dan ternyata memang benar di jam 10-an itu uangnya udah masuk ke rekening aku ya jadi buat kalian yang belum dimonetisasi kalian harus tetap semangat kalian harus tetap konsisten kalian juga belajar terus dan belajar terus karena aku juga terus belajar dari kakak-kakak senior yang sudah menghasilannya sudah banyak dan kalian jangan pantang menyerah ya karena memang perjalanannya itu memang perjalanannya itu memang lumayan tapi kalau kalian semangat insya Allah kalian bisa dapetin gaji dari YouTube semoga bisa menginspirasi dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe di like juga boleh juga di share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih